Kepala Badan Pemilihan Kamanan, Kabar Kampolri, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran, mengecek kesiapan Polda Jawa Tengah dalam pengamanan pemilu 2024 pada Sabtu 3 Februari. Kegiatan ini dikemas dalam apel personal dan peralatan, dalam rangka asistensi dan supervisi Dalmas Nusantara di lapangan Pancasila, kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Selain mengecek peralatan penunjang pengamanan, Fadil Imran juga memantau kesiapan personal Polda Jateng menangani potensi kerusuhan pemilu dalam bentuk simulasi. Pada kesempatan ini, Fadil Imran menyebut menjamin keamanan masyarakat saat Hari Pemungutan Suara menjadi salah satu tanggung jawab Polri pada pemilu 2024. Dari itulah, seluruh personal yang bertugas harus selalu waspada terhadap potensi-potensi ancaman Kamtipmas. bahwa rasa aman bebas dari rasa khawatir agar masyarakat bisa datang ke bilik suara untuk memilih pemimpin itu yang menjadi tanggung jawab kami. Sehingga pembangunan ini bisa terus dilanjutkan siapapun pemimpin yang nanti akan terpilih. Sementara itu, dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban selama pemilu, sebanyak 22.000 personel gabungan dari unsur TNI Polri dan instansi terkait lainnya di Jawa Tengah telah disiagakan. Pada pemilu 2024, pihak Kolda Jateng juga telah memetakan 292 tempat pemungutan suara atau TPS yang masuk dalam kategori sangat rawat. 760 TPS kategori rawan dan 116.000 TPS masuk dalam kategori kurang rawan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wecaksono, Tantor Berita Antara, Mawartanya. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.